وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ Pertama, dalam nikah di akad yang dianggap sah itu yang menikahkan adalah wajinya. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya. Karena Nabi SAW bersabda, لَنِكَهَا إِلَّا بِوَلِهِينَ مُرْشِينَ Tidak ada pernikahan, kecuali dengan wali yang normal. Wali yang sehat. Jadi yang menikahkan itu wali, kemudian wali yang sehat. Wali yang sehat. Ini pada dasar dan hukum asalnya. Kemudian kalau ini berudur, ada alasan syari'i, maka Alhamdulillah di pengadilan kita memberikan jalan yang kedua. Dan ini memang dibolehkan dalam syariat. Itu menggunakan wali hakim. Wali hakim ini, kita meminta kalau di urusan keagamaan kita, Alhamdulillah kita pergi ke imam nikah yang diutus, yang ditunjuk oleh pemerintah. Nanti dia kasih pengantar ke pengadilan. Nanti pengadilan yang proses, yang keluarkan suratnya bahwa ini imam nikah, boleh menikahkan kita. Seperti yang ditanyakan oleh si penanya, kalau yang nikahkan adalah kawah, dan itu ada keputusan dari pemerintah pengadilan, maka nikahnya juga sah. Karena kalau tidak ada wali, ada udur syari'inya, maka sah pernikahan dengan wali hakim. Sah pernikahan dengan wali hakim. Walau halau. Jangan lupa subscribe, like, dan share.